yang berbasis moral pun saat ini ada pada pondok pesantren oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dari sesuatu yang kami lakukan apabila ada kebaikan, keberhasilan janganlah terucap dari Bapak Ibu sekalian satu pujian-pujian tetapi apabila ada kesalahan, kekeliruan, kekurangan dari pondok dalam mengemban tugas amanah Rasul untuk mengetaskan pendidikan moral hendaklah jika Bapak Ibu sekalian merasa underbending merasa memiliki pondok ini, tegur, siapa selalu kami harapkan justru itulah daripada hal-hal yang baik dipuji kami lebih mengharapkan tegur siapanya kritikan membangun demi kejayaan Islam khususnya di daerah Kabupaten Tulangbang Barat yang kita cintai dan negeri kita itulah yang dapat kami sampaikan selanjutnya kepada sahabat kami saudara kami, Bapak Doktor Ustadz Wijayat MA yang sulitiranya datang dari Yogyakarta dimohon kepada Bapak Ibu sekalian mengerti, memaafkan kita keterlambatan karena perjalanan dari kali anda jam 11 Alhamdulillah sampai sini ditempuh dalam waktu 3 setengah jam semuanya kita yakinkan atas izin dan berita Allah mudah-mudahan atas keterlambatan ini semuanya sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi pondok ataupun nama keluarga ibadah jamaah haji itu saja yang dapat kami sampaikan semoga pertemuan ini membawa makna di hari esok yang jauh lebih baik akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selanjutnya, yakni sahabat Bapak Ibu patungi tulang bawah barang apa yang mewakil kepada beliau waktu itu kami hadirkan kembali selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin yang saya hormati terlebih dahulu saya sampaikan ucapan permohonan maaf dari Bapak Bupati karena pada kesempatan yang berbahagia ini beliau tidak sempat hadir secara langsung di depan kita karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian saya sampaikan permohonan maaf beliau sekandus salam dari Bapak Bupati kepada kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi pun yang saya hormati saudara ketua dan anggota DPRD tulang bawah barat yang saya hormati saudara wakil bupati tulang bawah barat yang saya hormati yang saya hormati Bapak Dr. Wijayanto MA Penceramah dari Yogyakarta yang saya hormati saudara ketua MUNI Kabupaten tulang bawah barat saudara para pejabat S1 2 dan S3 di lingkungan pemerintah Kabupaten tulang bawah barat saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tulang bawah barat saudara para camat dan Ramil dan Kapolsek saudara para tokoh agama tokoh masyarakat amu undangan para haji dan color haji yang berbahagia dalam suasana yang penuh keberkahan ini marilah kita senantiasa mengagumkan kebesaran Allah SWT seraya berharap mudah-mudahan limpahan rahmat dan karimianya akan terus terjurah kepada kita semua sehingga kita akan mendapatkan kemudahan di dalam beribadah dan aktivitas serta memberikan keselamatan dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat kelah amin diarabal alami kaum muslimin dan muslimat para cowok jamaah haji beserta sanak saudara dan hadiri sekalian yang berbahagia pada hari ini kita berkumpul di tempat ini melaksanakan acara halal-halal dan pengajian wali masrafarul haji yang merupakan salah satu bukti wujud dari rasa syukur kita kepada Allah SWT wali kegiatan ini kita dapat menghubungkan tali selatu rahi antara satu dengan yang lain sehingga akan nampak terlihat rasa kebersamaan persadaraan diantara kita semua dan dapat kembali pulang dengan menyandang pendika haji makburu oleh karenanya saya terharap agar berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh para calon jamaah seperti pengetahuan tata cara menunaikan ibadah haji sebagaimana yang diperoleh dari pelatihan manasuk haji dan juga buku-buku berjudi tidak hanya dapat dijadikan sebagai bekal yang baik di dalam melaksanakan ibadah haji selaras dengan niat dan tekat yang kurus dari para calon jamaah haji dengan demikian mudah-mudahan selama dalam menjalankan maupun saat berada di tanah suci mekah nanti para calon jamaah haji tidak dihadapkan dengan berbagai kendala yang berarti termasuk mampu menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan di tanah suci sehingga seluruh rangkaian rukun haji baik wajib untuk sunnah dapat dijalankan dengan benar rusuh dan tawai selanjutnya khusus kepada para sanak kami di jamaah haji saya juga mengajak marilah semakin kita tingkatkan dan terbanyak doa untuk mengiri para calon jamaah haji yang akan segera berlangkat ke tanah suci agar nantinya mereka dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan lancar sehingga dapat pulang ke tanah air dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga sekaligus insyaallah dapat menyandang pendidikan haji maklul dan selanjutnya terkait dengan dilaksanakannya secara pengajian pada hari ini saya mengajak marilah pada saatnya nanti kita bersama-sama menyimak berbagai kiarah hikmah yang akan disampaikan oleh bersama yaitu Ustadz Doktor Wijayanto Master of Art dari Yogyakarta Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua Amin Ya Rabbul Amin Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Parianto MN Semoga bermanfaat bagi kita semua pada surah acara selanjutnya yakni dakwah bersama Ustadz Doktor Wijayanto Sebelumnya untuk kita ketahui bersama Ustadz Doktor Wijayanto MN ini berlahir di Solo 27 Desember 1968 beralamatkan rumah di pesantren Bina Anak Solah Jalan Wiro Saban Barat nomor 5 Umbul Harjo Yogyakarta pekerjaan tetap yakni dosen magister manajemen Universitas Gajah Mada pengasuh utama santren Bina Anak Solek konsentrasi etika bisnis dan peradaban Islam pendidikan Master Sosiologi Universitas Islam Internasional Islamabad 1997 1997 Sarjana Ilmu Antropologi Sarjana Ilmu Universitas Gadah Maja 1992 Sarjana Ilmu Targiyah Institut Islam Agama Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga 1992 SD sampai SMA di Solo Semasa SD juga belajar di Majelis Saksir Guinea dan Semasa SMP sampai SMA juga belajar di Pondok Santren Al-Islam Beliau menikah di tahun 1997 dan pengisi siraman rohani di stasiun TV swasta MNC Trans 7 Indosiar dan lain-lain untuk itu marilah kita simak tausia untuk menambah kawasan islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Wijayanto MA dari Yogyakarta kepada Al-Bukar waktu dan tempat dihaturkan Bismillahirrahmanirrahim Pertama mohon maaf saya tidak nyaman ibu-ibu bapak banyak duduk di bawah saya pakai kursi ini saya termasuk orang yang tidak terlalu berambisi terhadap kursi mohon ibu-ibu bapak jangka saya supaya saya tidak terjerumus kepada rebutan-rebutan kursi karena di rumah saya kursi banyak sekali tidak banyak yang kosong jadi kaksinya saya tidak ingin foto-foto saya dipasang di pohon-pohon dan sebagainya saya tidak bilum mana calon apa ini semuanya enggak saya merasa tidak mampu dan jarak saya untuk ibu-ibu rumah saya pikir saya tidak kemana-mana tapi harus ada dimana-mana baik Alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih wabibina wassofiina muhammadin wa'ala alihi wassofi asma'in asjadu'ala ilaha illallah wa'udahullah serikalah wa'udahullah 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 yang sangat saya talimi saya banggakan saya muliakan dan hendak-hendak Allah berkait hidupnya dunia dan akhirat guru saya guru saya senior saya tetangga saya satu daerah dengan saya yang yang subhanallah ternyata orang Sleman saya tahu orang Sleman karena sebuahnya salah dan salah itu dari Sleman Pak Paryanto yang mohon maaf saya pikir ini orang Jawa dan ini orang Sumatera ngikut-ngikut nama Jawa dipakai Assalamualaikum Assalamualaikum Subhanallah Bapak-bapak para pejabat yang tidak bisa saya sebut satu-satu ulama-ulama saya para asatid para ustadat yang datang pada hari ini pertama karena saya terlambat saya tidak tahu peta di sini pokoknya dan sebetulnya saya mau ultimatum paniknya dikali anda itu pokoknya jam setengah 10 maksimal jam sepuluh kurang sepempat selesai nggak selesai saya akan tinggal oke siap-siap-siap katanya janjinya begitu tapi begitu sampai dikali anda saya tadi malam sudah dikali anda jam sepuluh baru dimulai padahal saya setengah sembilan sudah siap saya mulai nggak boleh karena nunggu Pak Bupati Pak Bupati datang pun nggak langsung dimulai masih ada sambutan ada kalam ilahi masih ada hiburan segala macem sudah kalau gitu ini jadinya jam sepuluh saya harusnya selesai jadi tapi ya sudah lah karena jauh-jauh diundang ya sudah maka hari ini saya tidak ingin tulang bawang ini kekurangan waktu sampai maghrib pun saya akan selesai ibu bapak yang saya melihatkan ini kalau di Jakarta namanya paket himat sudah halal lebih halal sekaligus wali madu safar itu two in run jadi beli satu dapat dua mengundangnya sekali tapi pintar dua tema nah ini enak sekali ini pengkhidmatan pintar produk ini pintar sekali ibu bapak yang saya melihatkan yang pertama saya senang sekali Masya Allah ibu-ibu banyaknya luar biasa dimana-mana setiap ada pengajian banyak ibu-ibu saya agak meragukan dan kalau dulu Rasulullah bersabda bahwa kebanyakan isi neraka adalah wanita itu ternyata wanita zaman dulu kalau wanita yang sekarang Insya Allah banyak yang masuk surga amin kebetulan tapi memang ibu dosa itu lebih banyak wanita daripada laki-laki nanti tanya Pak Kiai baca Al-Quran dari Quran maupun hadis seluruh dosa-dosa yang kaitannya dengan mulut dan hati pasti alamatnya untuk ibu-ibu ibu-ibu itu dosanya lebih banyak bapak-bapak apakah punya dosa? punya tapi sedikit nanti boleh buktikan omongan saya baca Quran dari Al-Fatihah ayat-ayat dosa itu banyak wanita wanita itu dosanya banyak tapi kecil-kecil laki-laki itu dosanya sedikit tapi besar-besar berarti makan hati ujung-ujungnya setiap ayat yang berkaitan dengan dosa mulut dan hati alamatnya hitamnya mesti untuk ibu-ibu dari mulai kenapa ibu-ibu itu mudah rame ibu-ibu banyak keselatan mulut karena memang kelebihan dan kelemahan wanita di bidang mulut mulut wanita itu lebih banyak maka kalau pengajian rame mesti ibu-ibu yang pulang bawa makanan mesti ibu-ibu yang kesini bawa tas mesti ibu-ibu untuk menyembunyikan snack-snack mas itu malah dua halisannya membawakan anaknya padahal anaknya itu tetap baik ibu kenapa ibu-ibu mudah rame karena dia kaum hawa hawa itu mangak hawa ini laki-lakinya juga banyak tapi cenderung diam karena dia kaum adam adam itu mingkem orang semrongos apapun bilang adam ayo satu dua nikah adam kalau si jiloro dangil burung-burung itu gawan bayi itu ayo adem-adem adu-adu adu-adu adu dosa mengenai membunuh ngerampok jarak nyatem memperkosa ayatnya mesti untuk laki-laki adzani wajania sariku asarikot bungsong bunuh memperkosa ayatnya tidak ada koran satu pun wahai ibu janganlah kamu memperkosa orah ayat diramu Bapak kalau diperkosa, menggratisan yang mengangkat kapel. Kira gani murah, itu tetap rame. Ibu Bapak yang saya melihatkan, pertama tentang halal dihalal. Nanti sukaya Allah ya Ustaz, tolong dikejelkan. Karena dokter saya ini menemani psikologi, jadi mohon maaf kalau pulusan psikologi, saya mau ngomong sampai besok bagi gak akan habis. Karena hari-hari saya menemani psikologi itu gampang Ibu, psikologi itu tentang kejiwaan seseorang. Psikologi itu kalau cari menantu, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena secara psikologis, wanita yang berkacamata itu cenderung kurang setia. Itu psikologi. Kenapa begitu? Karena kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Karena ini hubungannya itu kocomotannya dicopot. Bapak Ibu yang saya melihatkan, ini saya buktikan ya, kalau orang itu punya asas keterpengaruhan, saya psikologis, ayo, sumat tangan begini. Tangannya diangkat, tangannya diangkat. Ya, tangannya diangkat. Ayo, gerakan. Ini saya ajari tari sufi. Terus, lebih kenceng lagi. Nanti kalau Ibu ke Mesir, saya sudah ke 23 negara, ke Iran, gerakan terus. Sampai nanti gak sadar, seolah-olah Tuhan yang gerakan. Kayak mau lepas. Lebih kenceng lagi. Ikuti insum saya, semuanya lihat saya. Lebih kenceng lagi. Lebih kenceng lagi, ikuti saya, ikuti perintah saya, ikuti perintah saya, semuanya lihat saya. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, ah, dagu, 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 bu, dagu, dagu, dagunya mana bu, dagunya mana, dagu, nah, dagu, 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 nah, dagu. Kata-Nepik seolah, selaki modul dagu, dagu, dagu. Dagunya di atas, sama di bawah. Tapi saya bilang, dagu begini, semuanya ikuti. mudah takir ini. Zaman gini, ikut gini, zaman gitu, ikut gitu, gak punya pendirian dagu kok, di sini, makan gini. Semuanya lihat. Ayo, topi saya warnanya apa, pegis saya? Eh, mikrofon warnanya apa? Rambut saya warnanya apa? Ayo, semuanya lihat, semuanya lihat. Pegis saya warnanya apa? Rambut saya warnanya apa? Celana saya warnanya apa? asfalt warnanya apa? Oke, saya ulang. Mikrofon warnanya apa? Asfalt warnanya apa? Semuanya tolong gelap warnanya apa? Rambut saya warnanya apa?